Intro Baik saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya berada di UPT Tanjung Buka SP10 ya sahabat-sahabat subscriber Saya sedang berada di jalur 2 di pembunuhan transmigrasi yaitu di paling ujung sendiri di lahannya Pak Selamet ya sahabat-sahabat subscriber Jadi saya mau melihat aktivitas beliau selama 2 hari ini setelah kemarin saya liput di lahannya Karena beliau belum ada aktivitas atau selama 2 hari ini beliau lagi mengerjakan apa ya sahabat-sahabat subscriber ya Salah satu untuk mempertahankan atau biar pupuk itu masih di dalam situ atau kandungan humusnya itu masih di sekitaran tanahnya Bahwasannya masih di bendung seperti itu masih melompat atau tidak ya sahabat-sahabat ya Kita akan nanti bertanya-tanya sama beliau karena beliau habis aktivitas, habis dari sawah Saya dari Tanjung langsung ke sini kepingin tahu aktivitasnya dan beliau itu luar biasa loh sahabat-sahabat ya Bagus sekali kan seperti ini Hei sejauh ini selamat sore Pak selamat Sore gimana kabarnya Pak selamat Sehat 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 Oh gitu Dengan habis ngapain ini Pak kotor semua ini Pak Itu habis bersihkan belakang bikin pari cacing Pari cacing sekaligus nanti Sampingnya nanti kita gulut agak lebar Terus mau kita tanam sayur di belakang sana Oh mau ditanam sayur Kok ada yang berbeda ini Pak selamat ini Apanya Nah ini apa ini Pak Apa itu payon Tadinya mau bikin itu loh Dengan nanti saya kasih Kayak gini Oh seperti ini Ini jaringan ngambil di mana ini Pak Di depan ini Oh di depan situ Oh bagus sekali ya sahabat-sahabat ya Jadi salah satu untuk biar tanaman tidak langsung kena matahari gitu ya Pak Iya Salah satu gitu Apalagi bedengan ya Bedengan gak bisa langsung kena sinar Oke Gak bisa tumbuh Terus Laban lah Bisa mati Makanya harus dikasih Atap lah atasnya biar gak kena sinar matahari Oke biar gak kena sinar matahari Itu ya sahabat-sahabat ya Jadi ini hari keberapa ini Pak timunnya Hari berapa ya Kita mindah pada waktu itu ya Sudah ada satu minggu Pak Belum ya Belum ada Oh belum ada satu minggu ya Hari keberapa ya Ke lima mungkin ya Oh hari ke lima Wih bagus sekali loh ini Sahabat-sahabat ya Sudah tinggi Sudah sekitaran satu jengkal Dan juga Ada cabainya ya Pak ya Itu ada cabainya Seberapa cabai Saya coba itu Tapi tumbuh disitu Nanti Kita perbanyak lagi Makanya kita bikin ini Nanti banyak kita kasih bedeng Cabai atau Terong Boleh kita Turun ke sana Melihat Apa gak? Aktivitas jendengan tadi Apa gak? Karena ini sudah mulai sore Iya memang mulai sore Nunggu air pasang Kita mau mandi Oh Dan berapa? Kira-kira kalau sore ini Pak pasang Pak Kalau hari ini mungkin maghrib ya Baru naik nih Baru mulai ya Tapi tadi malam ya gak terlalu tinggi kok Nggak Seperti itu Beliau ini Kalau yang disini masih naik ya Pak ya Airnya ya Masih melompat ya Kalau sini Kalau pasang besar melompat Itu kan masih belum tembusin Tinggal sedikit Saya tembus sedikit lagi Pasang Hampir setengah hari tadi ada pasang Jadi kita langsung di belakang Kerjakan di belakang Dengan genjet yang di belakang sana Iya Jadi gini Kalau pasang gak jadi kerjakan Oke Gak jadi cangkul Saya kerjakan di belakang mulai kemarin Mulai belakang Munggu kalau Mau lihat sini Bagus kan Ada jalannya Untuk sayur Oke Prioritas sayur Seperti ini Sama-sama Luar biasa Kita nanti habis tebas Kita bersihkan langsung Kita gulut Langsung bisa saya tanami Jadi njenengan tadi Sempat juga menerbes dulu ya Pak ya Iya kemarin Kemarin Kita tebas Pak kisan itu Tidak saya semprot Tapi langsung saya tebas saja Langsung di Pokoknya Langsung kita cangkul Nanti kita bikin gulutan Jadi njenengan ini sistemnya Di tengah ini ada paritnya gitu ya Pak ya Ini parit cacing Parit cacing ya Ini penting sekali ini Ini manfaatnya untuk pengering Lahan Kalau gak begini Lahan gak bisa kering Kayak Becek gitu loh Jadi Tanah itu Terus terendam air Jadi gak Gak pernah Kering Kalau begini kan Ada pengeringan Kayak gini kan kering Ada yang ngasih saran kemarin Di Anu Pak Disuruh padinya Disuruh mupuk gitu Pak Iya Karena Tapi Kayaknya Kalau gak dipupuk Kalau gak dipupuk pun Kalau pas nyabut juga Gak susah kan Ini tanahnya gembur kok Oh tanahnya gembur Sapa-sapa Gak tanah liat ini Tanahnya gembur Mudah sekali nyabutnya nanti Oke Nah ini Oh tadi njenengan aktivitas disini Ini suatu hari tadi Nah ini saya lebarkan Segini nanti Nanti Kurang lebih Bikin berapa ya Bikin 1 meter setengah Atau 2 meter Kita langsung Canggul disini Kita buang disini Kan disini Gak perlu tinggi kan Iya betul Sini sudah tanggul Sudah ada tanggul Sini gak perlu tinggi Gak perlu tinggi Bagus sekali Eh Bagus sekali nih Sapa sempat ya Lihat sini Bisa G Tidak Tidak baca Sini Oke Sini Sini Seperti Nah Ini kan Habis Kapan hari kita Canggul disini Kan Bisa kering Ini Padahal ini Air belum saya buang Belum saya buang Di dalam Kalau ini Ini njenengan dari pagi Pak selamat Iya Tadi nyanggul ini Parit cacing Kita bikin parit cacing Sekaligus kita bikin Burutan Nanti lebar Kurang lebih ya 2 meter lah kita bikin Oke Memanjang ke belakang Sampai pohon kelapa itu Oke Nah nanti bisa untuk tanam sayur Mulai sini sampai sana Entah tanam awang Terong atau Cabai ya Iya Iya Oke Terus nanti Kelanjutannya Sebelahnya Situ Oke Sebelahnya Yang disana Langsung kita bikin Gulutan Kita canggul Berarti njenengan ini Nanti sampai Kesana itu ya Pak Menanggulnya ya Pak Iya Sampai Habis Sampai 200 meter kesana Sampai 200 Harus Harus diusahakan Seperti itu ya Memang disini Tingginya Seberapa sih Pak Kalau njenengan Memang gak Gak sama seperti itu kan Gak Gak terlalu tinggi Seperti apa Pak Seberapa nanti Tingginya Tanggulan jenengan Kurang lebih Ya ini kan sudah Kalau kita lihatnya Hampir sama Sudah sama tanggul Yang jadi Yang di sebelah situ Ya Paling seginilah Nanti kita lebarkan Kita ngambilnya tanah Gak terlalu susah Oke Kalau gak terlalu tinggi Ini kan sudah Dalam Ini dulu sudah bekas Ada Ada kayak Tanggul Tapi Arahnya gak karuan Kan Muenceng Tidak ditarik tali Atau gimana Tadinya Jadi kita Ambil dari depan Kita lurus Nah ini Kita bikin parit Jadi Fungsinya parit ini Bukan hanya Untuk lahan saya Tapi juga Untuk lahan sebelah Sekali bikin parit Dua lahan Bisa kering Bisa kering Jadi otomatis Tetangganya ini Tertolong jenengan Berarti Pak Pokoknya Saya juga ingin Punyaan saya sendiri Juga kering Sana juga Kering Gak apa-apa Akhirnya mencari Titik yang terendah Dia mengalirkan Geng Geng Oke Tepat sekali Ini siapa-siapa Jadi disini tadi Itu pakai semua Pak Disini Pak Oh ini Pool pakai Dengan berapa hari Satu hari Ini membersihkan Ini Pak Satu hari Kemarin Luar biasa Ini tumbuh Kayak seperti itu Loh Tepatnya ya Pak Iya Awalnya saya tebas Kita bakar Kita terus Garap yang di depan Jadi yang Yang disini Saya tinggal Tumbuh lagi Seperti itu Memang tidak Saya semprot Pada waktu itu Tidak Saya semprot pakai Racun ya Jadi kita mau bikin Nganuh Apa Gulutan ya Nekat saja Kita tebas saja Kita cacah Saya lihat kok Tanahnya itu Hitam-hitam gitu ya Pak Ya Subur ini ya Pak Tanahnya Kalau disini gembur Kalau disini gembur Saya lihat yang disana Agak hitam-hitam Seperti apa gitu Kalau Sebetulnya Kalau Tadi tidak Tidak hitam Kalau di dalam tanah Di dalam air ya Agak kuning Tapi kalau sudah di atas Kok hitam Hitam gitu ya Pak Berubah Apa Karena Laman terendam Di dalam air Bertahun-tahun itu Kurang tahu saya Kok ada perubahan Begitu Oke Jenengan baru saja Anu Pak Saya kesini Saya langsung Naik Iya pas Baru naik Sampai datang Oh gitu Oke Luar biasa Perjuangannya Pak Selamat ini Sama-sama Untuk Dalam menanggul Dan juga Jenengan nanti Kira-kira Disekat ke tengah Juga ya Pak Kesana juga Atau seperti apa Kalau ini nanti Kita sekat Kayak gini Kayak yang Di sebelah sini Ya kita Ambil Lurus Pohon kelapa Itu Kita nanti Kita tarik juga Nanti Pohon kelapa Sudah agak beraturan Juga Cara tanamnya Ada yang Di sini Makanya kita Nanti Kita ambil Yang mana Untuk Jalur Kita ambil Kesana Dipotong Kompas Kesana Itu ya Pak Tapi memang Kalau memang Kelapa ini Tidak produktif Memang Buat apa Dipertahankan Seperti ini Mengganggu Tanggul jeneng Itu kayaknya Kita buang Kita buang Aja Bisa Tapi Kalau yang Disini Sayang Ini Ada buah Sebetulnya Kalau kita Rawat Mungkin Ada buah Itu kan Buah Bojok Juga Karena Ada yang Rawat Sebelum Saya datang Ada banyak Monyet Jadi Dihabiskan Monyet Tapi Kalau ada Orangnya Kayak gini Monyetnya Jarang Sini Semenjak Ada orangnya Kapan hari Juga Kita Panen Itu Degan Degan Degannya Bukan Kelapanya Degannya Itu Pohon Ini Pohon Masuk Ke Lahan Jendeng Kan Itu Satu Satu Yang Satu Yang Belakang Yang Belakang Itu Pas Ini Kayaknya Kayak Pas Parit Nanti Kita Potong Coba Coba Kita Melihat Ke Pak Salam Tidak Nyampe Sini Loh Nyampe Dari Sini Luar Biasa Perjongannya Beliau Ini Ini kan Tanahnya Gembur Sekali Kan Gembur Kan Tapi Nanti Setelah Ada Parit Ini Tanah Ini Jadi Keras Ya Kering Bukan Keras Tapi Kering Karena Tanah Tanah Humus Banyak Humus Gitu Kalau Lihat Perkembangan Menjenengan Disitu Pak Selamat Ini Bagus Sekali Atau Seperti Apa Pertumbuhannya Tapi Kalau Yang Di Depan Tadi Bagus Bagus Tapi Entah Tapi Kalau Yang Di Belakang Sini Seperti Apa Gimana Ya Tumbuh Cuma Memang Lambat Gitu Gitu Lampat Penyesuaian Apa Masih Ada Sama-sama Begitu Kita Kurang Tahu Tapi Kalau Untuk Tomat Bagus Tapi Kalau Untuk Tomat Bagus Terima Tunggah Tunggah Sama Sama Aduh Sampai Masuk Masuk Kesini Tumbuh Ini Cuma Memang Umur Tiga Hari Umur Tiga Hari Terus Bisa Tahu Ada Situ Pak Nah Umur Tiga Hari Tunggah Ini Tidak Mati Tidak Layu Bagus Sekali Tapi Jenengan Belum Memupuknya Belum Belum Saya Pupuk Sama Sekali Apa Terlihat Agak Kuning-kuning Ini Belum Jenengan Pupuk Belum Saya Pupuk Biar Biar Apa Biar Menyesuaikan Dulu Dengan Tanah Yang Baru Jadi Kalau Ada Tumbuh Nanti Kita Pupuk Kalau Langsung Dipupuk Nanti Mati Langsung Mati Layu Belum 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 Kuat Ini Tomat Ini Bagus Tomat Kalau Disini Oh Iya Ini Tomat Subur Cocok Untuk Tomat Lahan Ini Makanya Mana Mana Yang Cocok Tapi Saya Kira Semua Cocok Ong Tanah Ini Bagus Tanah Humus Tanah Humus Oke Nah Kan Enggak Lengket Kan Terus Ada Yang Apa Ya Tapi Ini Nanti Kalau Tumbuh Tidak Itu Kalau Pas Lihat Tengah Tidak Bisa Nanti Kayaknya Kita Pak Sini Aja Nanti Kita Pak Lanjar Yang Pinggir Pinggir Jadi Tidak Ditempukan Gini Tidak Tidak Bisa Lewat Kita Taruh Pinggir Aja Nanti Kita Kira-kira Kalau Pak Sini Masih Bisa Dibuat Acer Pak Itu Pak Batang 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 Kalau Tidak Kurang Kuat Kurang Kuat Atau Tanaman Jendengan Pakai Apa Kayu Yang Mana Kayu Carang Carang Perang Kan Bisa Sekalian Kita Tebah Perang Perang Dibersihkan Untuk Lanjaran Tomat Biarpun Tomat Pake Lanjaran Nanti Kalau Enggak Gitu Roboh Kalau Ada Buah Tanaman Jendengan Disini Semuanya Belum Memupuk Belum Sama Sekali Ini Tuh Makanya Berarti Subur Ini Uritan Padi Saya Juga Tidak Saya Pupuk Tapi Sudah Bagus Jadi Nanti Produknya Padi Organik Ya Pak Ya Kalau Padi Organik Kan Asli Gitu Pak Ya Tidak Saya Pupuk Ini Belum Belum Kena Pupuk Sama Sekali Kalau Tomat Tomat Bagus Ini Tomat Pertumbuhannya Bagus Ini Njemainya Jendengan Di Depan Sana Ya Di Coba Kita Tanam Di Belakang Gimana Pertumbuhannya Ternyata Tunggunya Bagus Kira-kira Umur Berapa Itu Pak Kita Baru Tanam Berapa Hari Ini Dua Hari Kalau Ini Kita Tanam Beberapa Hari Yang Lalu Terus Lansi Ini Saya Coba Bagus Terus Yang Lain Saya Ikutkan Disini Oke Nanti Kira-kira Kalau Ada Bibit Cabai Dengan Semai Kita Semai Lagi Semai Nanti Kita Perbanyak Nanti Disini Mau Saya Pull Untuk Sayur Cabai Sayur Mayur Ini Nanti Satu Petak Khususus Sayur Kalau Yang Dipan Sini Padi Ini Untuk Coba Tanggul Biarpun Tidak Terlalu Lebar Kita Tanam Gimana Pertumbuhannya Cuma Angin Tau Saja Kalau Tumbuhnya Bagus Kita Bisa Lanjutkan Di Perluas Kita Perluas Kita Disini Juga Baru Belum Tau Gimana Tanah Disini Yang Sebenarnya Yang Cocok Gimana Cara Mengolah Kita Banyak Coba Coba Jadi Harap Dimaklumi Kalau Memang Gagal Coba Iya Gak Bisa Kalau Di Jawa Enak Sudah Pasti Kalau Disini Kan Selain Air Pasang Juga Tanah Banyak Mengandung Keasamanya Tinggi Jadi Kita Harus Bagaimana Mengupayakan Supaya Tanaman Kita Bisa Tumbuh Kita Harus Kering Seperti Ini Salah Satunya Seperti Ini Harus Membuat Petakan Kita Keringkan Meskipun Agak Capek Di sini Harus Tanah Gak Istra Gak Bisa Kalau Kita Datang Sekali Nyanggul Atau Beberapa Kali Nyanggul Untuk Sekali Lepas Tanah Tidak Sekali Canggul Bisa 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 Kadang Kalau tanahnya Ada yang lengket Yang warna Agak putih Itu Baru Agak Susah Kalau yang Selain warna Itu Mudah Banyak Umus Ini Pas kita Datang Pada Waktu Pas datang Tumbuh Rumput Ini Wah Luar Biasa Sudah Gak Bisa Dilihat Sampai Jenengan Membayangkan Seperti Apa Pas Begitu Jenengan Datang Lokasinya Kan Gak Seperti Ini Tapi Tiba Selang Dua Bulan Atau Berjalan Tiga Tiga Bulan Ini Sudah Terlihat Cantik Sekali Dulu Jenengan Bayangkan Seperti Apa Tubuh Kayak Gini Semak Kayak Gitu Kita Perasaan Jenengan Kita Memang Sudah Didatang Disini Mau Gak Mau Memang Ini Sudah Bagian Saya Kita Harus Kerjakan Ya Tidak Harus Cepat Memang Kita Kerjakan Sendiri Perlahan Selesai Sendiri Pokoknya Continue Mengerjakan Begitu Jadi Banyak Pekerjaannya Sebetulnya Sini Belum Tanam Sana Sudah Mau Nanggul Sini Belum Tanam Padi Banyak Pekerjaan Disini Mas Cuma Memang Kalau Untuk Pertama Kita Memang Jedah Waktu Pembersihan Tanam Sampai Keluar Buah Hasilnya Itu Jedah Waktunya Agak Lama Jadi Di Waktu Itu Kita Enggak Juga Enggak Ada Pemasukan Makanya Kita Disini Baru Pandai-pandai Memanfaatkan Uang Kalau Belum Ada Hasil Begitu Jadi Dua bulan Ini kan Jaringan Belum Ada Belum Belum Ada Sekali Di Pemasukan Belum Ada Jangan Baru Merintis Seperti Ini Memang Ada Jadu Tapi Untuk Keperluan Yang Lain Masih Banyak Lagi Sedangkan Kebutuhan Anaknya Juga Tiap Hari Memberi Saku Seperti Itu Tantangan Baru Di Daerah Transmigrasi Seperti Inilah Kehidupannya Beliau Awal-awal Untuk Saya Kira Bukan Cuma Saya Saja Mungkin Jadara Saya Yang Lain Di Tempat Sana Di Jalur Tiga Sama Satu Tahun Yang Lalu Sekarang Kita Merasakan Seperti Apa Jadi Mohon Dimaklumi Disini Seperti Ini Makanya Disini Harus Kuat Mental Kuat Mental Dan Sabar Tawakal Oke Terima kasih Waktunya Jadi Nanti Kita Akan Ngobrol Kembali Tawar Bincang Karena Ini Sudah Setri Sampai Ya Sudah Sore Ini Sudah Jam Berapa Oke Terima Kasih Yang Sudah Selalu Menyimak Konten Saya Dan Selalu Mengikuti Perjalanan Saya Dan Jangan Pernah Busan Melihat Konten Kreator Daerah Transmigrasi Sekian Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subscribe Youtube Kami Mas Sumberan Mengabarkan Sumberan odi Sumberan Sumberan LYou Do that Tawar goals Ten Audra Show Do that